Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bu Devia Dan untuk hari ini saya akan bikin cemilan yang sangat mudah, enak dan juga lembut banget Ini saya akan membuat kelepon pisang kekinian, ini isiannya juga sangat enak teman-teman Jadi simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai Bisa juga buat ide usaha rumahan Di sini saya gunakan bahan ada 7 buah pisang nangka ya Kalau untuk pisang teman-teman bisa gunakan pisang kepok Ini kebetulan nggak ada pisang kepok jadi saya gunakan pisang nangka Kemudian ini saya sudah siapkan wadah ya Ini bawahnya saya kasih ada daun bahan pandan, satu lembar saya potong-potong Kemudian kelapa parut ini dan saya tambahkan garam ya Saya aduk-aduk, nanti kita kukus bareng bersama pisangnya Ini saya gunakan satu butir ya, ini tadi saya taruh kulkas jadi saya masukkan plastik itu Nah kemudian kita kukus ya teman-teman Kita masukkan satu persatu pisangnya seperti ini Nah pokoknya ini kita kukus kurang lebih 20 menitan gitu teman-teman Pokoknya kukusnya itu sampai matang Nah setelah kurang lebih 20 menit Ini sudah matang ya teman-teman Kita angkat, ini kita dinginkan dulu untuk parutan kelapanya Kemudian kita angkat ini taruh di baskom gitu ya Pisang nangkanya Selagi masih panas ini akan saya ulek atau saya haluskan menggunakan ulekan seperti ini ya teman-teman Kalau untuk ngalusin bebas lah teman-teman mau menggunakan apa aja Tapi lebih mudah menggunakan seperti ini ya Ini masih panas jadi lebih mudah teman-teman Kemudian saya tambahkan pewarna kuning kurang lebih 2 tetes gitu ya Ini kita aduk lagi menggunakan ulekan sampai rata Pokoknya sampai halus ya Dan kita tambahkan tepung beras ketan 250 gram Tepung beras biasa ya Ini 70 gram dan juga garam setengah sendok teh Ini saya tambahkan air panas secukupnya Kurang lebih 150 milian gitu teman-teman Tapi airnya jangan air panas banget Agak hangat gitu teman-teman Nah ini saya tambahkan gula pasir ya 2 sendok Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau untuk manis sesuaikan ya dengan selera bisa ditambahkan lagi Bisa juga cukup 2 sendok aja cukup Ini saya akan ulenin menggunakan tangan ya Supaya lebih gampang kita ulenin gitu ya Sampai adonan itu siap kita bentuk ya Ini hasilnya seperti ini Tuh bagus banget kan Ini sebentar lagi sudah saya akan bentuk nih Seperti ini hasilnya Nah untuk isiannya ini ada kacang sangrai ya Kacang tanah secukupnya dan juga mesasera secukupnya Untuk pertama-tama kita ambil ya beberapa bagian Kurang lebih nih berapa gram saya gak Saya gak timbang ya pokoknya kira-kira aja Pokoknya sebesar bola pingpong gitu Kurang lebih gitu ya teman-teman besarnya Ini kita pipihkan kita isi dengan mesaseres dan juga Kacang sangretana Lakukan ini sampai selesai ya teman-teman Dan untuk teman-teman yang sudah dukung Terima kasih banyak ya teman-teman Atas dukungannya selama ini Semoga teman-teman berkah dan juga sehat terus Amin Terima kasih banyak Nah ini jadinya tuh banyak banget loh teman-teman Pokoknya sebesar bola pingpong gitu lah Sebesar bola pingpong apa ya Semacam tenis meja gitu teman-teman Kemudian ini kelapa yang tadi sudah kita kukus Saya tuang ke wadah yang lebih lebar ya Supaya nanti tuh lebih gampang Untuk ngelumurin adonan kleponnya Ini kita aduk-aduk diratakan seperti ini ya teman-teman Kemudian disini saya sudah siapkan air mendidih ya Ini untuk air mendidih secukupnya aja Terus setengah panci gitu lah teman-teman Kita masukkan satu persatu ya Untuk kleponnya Dan masukinnya itu setelah mendidih ya teman-teman Ini kita rebus kita masak tuh sampai matang Nanti jika sudah matang Dia tuh akan mengambang teman-teman Nah seperti ini nih Ini sudah matang Kita angkat ya Pokoknya sampai benar-benar matang ya Kurang lebih tuh berapa menit gitu lah Pokoknya sampai mengambang Dan agak lama sedikit gitu kita angkat Seperti ini nih Kita angkat Kita tiriskan dulu ya teman-teman Pokoknya lakukan ini sampai selesai Ini sisanya juga sama Kita rebus semua ya Ini gak lama kok teman-teman Kurang lebih 15 menitan gitu lah Setelah air mendidih tuh Ini juga sudah matang Kita angkat dan kita pipihkan dulu Eh pipihkan Tiriskan ya Allah Kita tiriskan dulu ya Supaya airnya ke bawah Nah setelah agak tiris gitu Sekarang kita masukin satu persatu Keleponnya ya Ke dalam Wadah yang ada ampas kelapanya Ini kita Lumurin satu persatu Sampai selesai Bisa juga ini teman-teman Jika mau buat usaha Satunya itu bisa dijual harga seribuan Ini jadinya banyak banget Kalau untuk pisang Saya gak tau ya Ini saya gak beli soalnya pisangnya Kalau kelapa disini tuh 3000 rupiah Cukup ini buat Baluran di depannya gitu ya Teman-teman Nah ini saya sebagian Saya masukin ke dalam piring ya Kalau untuk Apa namanya Wadah misalkan mau buat jualan Teman-teman bisa menggunakan mica gitu Nah ini dia hasilnya Cantik banget kan Pokoknya silahkan teman-teman Coba di rumah ya Pokoknya bisa dijual dengan harga Seribuan ya Ini murah meriah Dan juga sangat enak tuh Hmm ini saya buka tuh Liat Dalamnya itu enak banget Teman-teman silahkan Coba di rumah Buat usaha juga bisa Pokoknya satunya itu Dijual seribuan aja Sudah untung banyak Nah jika mau buat jualan Teman-teman bisa dimasukin mica Seperti ini ya Ini yang biasa buat Klepon-klepon yang Kecil-kecil gitu Terima kasih banyak ya teman-teman Mohon maaf jika ada salah kata dari saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh